Serangan mendadak Ningki membuat semua orang lengah. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Orang ini berani mengambil inisiatif menyerang surga abadi di tahap luar biasa. Hanya karena dia memiliki dua artefak Dao. Orang-orang ini bukan murid sekte, jadi pemahaman mereka tentang artefak Dao sangat dangkal. Banyak dari mereka bahkan belum pernah melihat artefak abadi tingkat tertinggi, apalagi artefak Dao kecil atau artefak Dao. Mereka hanya berpikir bahwa artefak Dao memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada artefak abadi tingkat tertinggi. Mereka tidak tahu seberapa kuat jejak Dao pada artefak Dao. Menakutkan. Patriar keluarga Yuan memiliki sedikit kesungguhan di matanya. Jejak kemarahan muncul di hatinya. Aku memberimu wajah, tapi kamu tidak menginginkannya. Jangan pergi hari ini. Dia mengulurkan tangannya dan delapan naga raksasa yang terkondensasi dari Immortal Ki bergegas keluar dari kehampaan. Aura kedelapan naga ini tidak lebih lemah dari surga abadi tahap awal. Terlebih lagi, setiap naga lebih kuat dari yang sebelumnya. Aura naga terakhir mirip dengan Patriar keluarga Yuan. Seni abadi peringkat keempat keluarga Yuan, sembilan naga bersatu. Aku tidak menyangka Patriar keluarga Yuan telah mengembangkan sembilan naga bersatu hingga tingkat seperti itu. Dia hanya selangkah lagi dari tahap realisasi hebat. Mati. Yuan Lai menatap Ningki dengan dingin saat sudut bibirnya melengkung membentuk cibiran. Menurutnya, Patriar telah menampilkan teknik abadi keluarga Yuan yang paling kuat untuk membunuh Ningki dengan satu serangan. Merusak. Ningki mengayunkan palu emas ungu dan menghantamkannya ke naga raksasa di depannya. Tiga atau empat naga raksasa pertama hanya menahan satu pukulan sebelum menghilang. Kultivasi anak ini tidak tinggi, tapi dia bisa mengaktifkan sebagian besar kekuatan kedua artefak Dao ini. Sedikit kebingungan melintas di mata Patriar keluarga Yuan. Dia berpengetahuan luas dan pernah bermain dengan artefak Dao kecil sebelumnya. Dia berpikir bahwa dia memiliki pemahaman yang baik tentang artefak Dao. Untuk benar-benar melepaskan kekuatan artefak Dao, seseorang setidaknya harus memiliki kekuatan Dewa Emas. Menurutnya, meskipun Ningki memiliki dua artefak Dao kecil, kekuatan tempurnya telah melambung tinggi. Surga abadi tingkat awal tidak dapat dihentikan, tetapi paling banyak, itu setara dengan surga abadi tingkat menengah. Tapi sekarang, Ningki telah menghancurkan beberapa naga raksasa yang terkondensasi dari sembilan naga bersatu. Salah satunya setara dengan surga abadi tingkat menengah, tapi dia masih terbunuh dalam satu pukulan. Sepertinya anak ini lebih kuat dari yang kubayangkan. Namun, sejauh ini kekuatannya. Patriar keluarga Yuan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya sambil menyaksikan dengan mengejek saat Ningki dikepung oleh beberapa naga. Namun, dia tidak mempertahankan ketenangannya lama sebelum ekspresi keheranan muncul di wajahnya. Merusak, merusak, merusak. Dengan beberapa raungan marah berturut-turut, palu gunung dan sungai emas ungu yang sangat ganas itu dengan kejam menabrak naga raksasa terakhir. Naga raksasa lainnya telah hancur berkeping-keping oleh palu gunung dan sungai emas ungu. Hanya naga raksasa terakhir dengan aura mirip dengan leluhur agung keluarga Yuan yang tersisa. Setelah dihancurkan oleh Ningki tiga kali berturut-turut, ia juga mengeluarkan suara letupan. Suaranya menghilang di dunia seolah-olah tidak pernah muncul. Hai! Semua orang tersentak dan menatap kosong ke arah Ningki. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Aura naga itu setara dengan Dewa Surgawi tahap kesempurnaan, dan ia adalah naga terkuat di antara sembilan naga. Namun sebenarnya naga itu tidak sebanding dengan tiga serangan palu anak ini. Kekuatan artefak Dao begitu menakutkan. Jika kita bisa mendapatkan kedua artefak Dao ini, bukankah itu berarti? Dalam sekejap, tatapan kaget itu berangsur-angsur berubah menjadi keserakahan. Mereka menata palu gunung dan sungai emas ungu di tangan Ningki. Mereka tidak sabar untuk menekan Ningki dan merebut palu itu. Setelah Ningki membunuh naga terakhir, dia tidak berhenti dan terus menyerang kepala keluarga Yuan. Berengsek! Ekspresi kepala keluarga Yuan sedikit berubah. Dia sedikit terkejut karena Ningki telah menembus teknik unifikasi sembilan naga. Namun, dia adalah Dewa Surgawi tahap kesempurnaan dan telah hidup untuk waktu yang sangat lama. Ketika Ningki menerobos teknik penyatuan sembilan naga, kepala keluarga Yuan segera bereaksi dan mengulurkan tangan untuk meraih Ningki. Karena teknik Surgawi tidak berguna melawannya, dia akan menggunakan kekuatannya sendiri untuk menekan Ningki. Inilah yang dipikirkan oleh Patriar Keluarga Yuan. Dia tidak tahu seberapa kuat kekuatan fisik Ningki setelah palu emas ungu gunung dan sungai ditambahkan. Tangan roh abadi segera hancur. Segera setelah itu, palu gunung dan sungai emas ungu mendarat dengan kejam di telapak tangan Patriar Keluarga Yuan. Dengan suara retak, tulang dan tendon lengan Patriar Keluarga Yuan patah. Kekuatan yang luar biasa belum menghilang, dan terus menyerang tubuh Patriar Keluarga Yuan seperti gelombang pasang. Persis seperti itu, Dewa Surgawi lingkaran penuh yang bermartabat memuntahkan setegup darah dan jatuh ke tanah. Itu terbang keluar. Bagaimana ini mungkin? Rambut leluhur tua keluarga Yuan tersebar di bahunya. Dia tampak agak acak-acakan, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia akhirnya mengerti mengapa teknik sembilan naga bersatu miliknya begitu mudah dipatahkan oleh lawannya. Kekuatan murni ini terlalu menakutkan. Nenek moyang. Yuan Lai berteriak kaget. Dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Pada saat itu, dia melihat Ningki terus mengejar dan menyerang leluhur agung keluarga Yuan. Saat dia memikirkan cara untuk menekan Ningki, momentum Ningki tiba-tiba berubah dan dia menuju ke arahnya. Kamu tidak tahu malu. Palu emas ungu gunung dan sungai jatuh ke kepala Yuan Lai. Yuan Lai hanya punya waktu untuk mengeluarkan raungan kesal sebelum dia dihempaskan ke tanah oleh palu emas ungu gunung dan sungai. Ningki bahkan tidak memandangnya. Dia membawa palu dan terbang menuju leluhur agung keluarga Yuan. Yang lain menoleh tetapi tidak menemukan jejak Yuan Lai di tanah. Yuan Lai sudah mati. Cabang ketiga kita sudah selesai, gumam Yuan Hao pada dirinya sendiri. Yuan Hao bergumam pada dirinya sendiri. Ketika dia melihat Ningki lagi, ada sedikit kebencian di matanya. Namun, ada lebih banyak ketakutan di matanya. Leluhur agung keluarga Yuan tidak bisa memikirkan cara untuk menghadapi Ningki, jadi dia tidak berencana untuk melawan Ningki dalam pertempuran jarak dekat. Sebaliknya, ia melarikan diri ke kediaman leluhur keluarga Yuan. Ningki mengikuti tanpa ragu-ragu. Mengenai apakah ada jebakan di dalamnya, dia tidak takut sama sekali. Dengan palu emas ungu gunung dan sungai di tangan, kecuali jika itu adalah formasi yang dapat menjebak dewa emas, Ningki dapat dengan mudah menerobosnya. Ini adalah kekuatan mengerikan yang datang ketika kekuatan seseorang mencapai tingkat tertentu. Gemuruh. Mata semua orang mengikuti kedua sosok itu dengan cermat. Mereka melihat mereka berdua berkelahi, dan suara keras terdengar. Seolah-olah langit dan bumi berguncang. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, kediaman keluarga Yuan hampir rata dengan tanah. Hanya gerbang utama yang masih berdiri. Setengah jam lagi berlalu. Kedua siluet itu tiba-tiba menghilang. Kediaman leluhur keluarga Yuan menjadi sangat sunyi. Sepertinya mereka berdua sudah berhenti berkelahi. Apakah ini sudah berakhir? Siapa yang menang? Semua orang melihat sekeliling dengan hati-hati. Tidak lama kemudian, sesosok tubuh muncul di gerbang utama. Para murid keluarga Yuan di dekatnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Bagaimana mungkin dia? Di mana nenek moyangnya? Sebelum mereka sempat memikirkannya, Ningki sudah berjalan ke arah mereka sambil tersenyum. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, Ningki telah menghancurkan semua murid keluarga Yuan yang bisa diatemukan dengan satu pukulan. 2372 Hanya setelah Ningki pergi selama satu jam barulah seseorang mengumpulkan keberanian untuk memasuki keluarga Yuan. Pada akhirnya, semua orang mengetahui bahwa keluarga nomor satu di jalur Taishui telah berubah menjadi reruntuhan. Tidak ada mayat patriar keluarga Yuan, juga tidak ada mayat anggota keluarga Yuan lainnya. Keluarga Yuan telah dimusnahkan. Tidak, itu tidak bisa dianggap musnah. Masih ada murid keluarga Yuan di berbagai sekte. Jika mereka tidak mati, keluarga Yuan masih di sini. Tes, yang terkuat di antara murid-murid itu bisa mencapai tahap surga abadi. Singkatnya, keluarga Yuan telah hancur. Perselisihan internal di dalam sekte ini bahkan lebih hebat daripada perselisihan di antara kita para kultifator nakal. Tanpa dukungan dari keluarga Yuan, para murid keluarga Yuan itu mungkin akan kesulitan untuk bertahan hidup di dalam sekte. Sekte, mereka hanya bisa bersikap low profile. Cepat dan lihat apakah harta yang dikumpulkan keluarga Yuan selama bertahun-tahun masih ada. Seseorang berseru, seolah dia baru saja memikirkannya. Ketika orang banyak mendengar ini, mereka saling memandang dengan aneh. Kemudian, seolah-olah mereka memiliki pemahaman diam-diam, mereka mencari di seluruh keluarga Yuan. Pada akhirnya, ekspresi mereka sangat jelek. Lupakan tentang harta karun, mereka bahkan tidak dapat menemukan satu pil pun. Jelas sekali bahwa harta keluarga Yuan selama bertahun-tahun semuanya telah diambil oleh orang itu sekarang. Murid besar sekte Suan Jian dibawa pergi. Pada saat ini, beberapa sosok menerobos udara satu demi satu. Tekanan yang dikeluarkan orang-orang itu secara tidak sengaja membuat orang-orang di bawah merasa seolah-olah ada batu besar yang menekan mereka. Bahkan bernapas menjadi lebih sulit. Mata mereka menunjukkan keterkejutan, dan mereka tidak tahu siapa orang itu. Keluarga Yuan dihancurkan oleh bocah itu. Tidak ada aura patriar keluarga Yuan di sini. Aku ingin tahu apakah dia mati atau melarikan diri. Jika Ningki hadir, dia pasti bisa mengenali bahwa orang yang berbicara adalah dewa emas dari sekte awan angin yang ditempatkan di pintu masuk alam rahasia abadi kuno. Apakah kamu pernah melihat anak ini sebelumnya? Salah satu dari mereka melambaikan tangannya dengan ringan, mengembunkan potret di udara, dan bertanya kepada orang banyak di bawah. Senior, senior, anak inilah yang menghancurkan keluarga Yuan. Seseorang mengumpulkan keberanian untuk mengatakannya. Di mana dia? Dia pergi ke arah sekte Suanjian. Kita terlambat satu langkah lagi. Tingkat kultivasi anak ini tidak tinggi, namun keberadaannya sangat dirahasiakan. Orang-orang itu saling memandang, lalu menghilang di hadapan semua orang dalam sekejap mata. Keluarga Yuan di jalur Taesui hampir dimusnahkan oleh murid sekte Suanjian. Begitu berita ini menyebar, semua keluarga besar di jalur Taesui menjadi panik, takut mereka akan berakhir seperti keluarga Yuan. Mereka mengira sekte Suanjian berencana untuk mengambil tindakan terhadap mereka, keluarga kecil. Setelah mengetahui alasan kehancuran keluarga Yuan, dia langsung menjadi bersemangat. Segera, keluarga-keluarga yang telah ditindas oleh keluarga Yuan mulai mengambil tindakan setelah keluarga Yuan dihancurkan. Untuk menjadi orang nomor satu di Taesui Land, semua keluarga saling berkompetisi. Untuk sementara waktu, jalur Taesui menjadi sangat kacau. Pada saat yang sama, Ningki juga menjadi sosok yang tersebar dari mulut ke mulut di kalangan praktisi Taesui Land selama periode ini. Semua orang pada dasarnya membicarakan apa yang terjadi hari itu di waktu senggang mereka. Setelah berbagai rumor yang berlebihan, Ningki menjadi pria kuat dengan tinggi lebih dari 10 meter, memegang dua palu raksasa di tangannya, yang membunuh siapapun yang dilihatnya. Apa? Apakah dia sudah kembali ke puncak bulan hilang? Apakah berita ini benar? Itu benar. Seseorang melihatnya di puncak bulan hilang dengan matanya sendiri. Aneh? Aneh? Bagaimana anak ini bisa lolos dari pengawasan kita lagi dan lagi? Wilayah Sekte Suanjian ini telah lama ditutupi dengan jaring yang tak terhindarkan, menunggunya masuk ke dalam perangkap. Bagaimana dia bersembunyi dari kami dan kembali ke Sekte Suanjian? Mungkinkah dia memiliki teknik doppelganger? Ada berita lain. Ying Shizai dari puncak bulan hilang kembali beberapa waktu lalu. Ying Shizai sudah kembali. Saya pikir orang ini meninggal di luar. Apakah dia berada di puncak bulan hilang sekarang? Tetua abadi emas dari Sekte Angin dan Awan tertegun sejenak. Di sampingnya berdiri empat dewa emas lainnya. Tempat mereka berada adalah tempat yang harus mereka lewati untuk kembali ke Sekte Suanjian. Mereka menunggu untuk menangkap Ningki, tetapi pada akhirnya, mereka bahkan tidak melihat bayangan Ningki. Selain mereka, keajaiban dari berbagai sekte juga gelisah di sekitar Sekte Suanjian. Meskipun dalam hati mereka tahu bahwa kemungkinan mereka mendapatkan artefak dao peringkat rendah dari Ningki sangat rendah, daya tarik artefak dao terlalu kuat, menyebabkan mereka tidak punya pilihan selain mencoba peruntungan. Dia pergi setengah hari setelah dia kembali. Namun, tahukah Anda bahwa budidayanya telah mencapai kesempurnaan agung keabadian emas? Seorang dewa emas berkata dengan ekspresi serius. Kesempurnaan agung abadi emas. Bagaimana mungkin, kerumunan terkesiap? Di alam abadi emas, sangat sulit untuk meningkatkan kultivasi seseorang pada tingkat yang kecil. Mereka adalah generasi yang sama dengan Ying Zizai. Ketika Ying Zizai menghilang, mereka sudah berada di tahap awal emas. Sekarang, bahkan jika beberapa rekan mereka adalah dewa emas tahap menengah, mereka tetaplah dewa emas tahap awal. Ketika mereka tiba-tiba mengetahui bahwa budidaya Ying Zizai telah mencapai kesempurnaan agung keabadian emas, mereka terkejut. Bakat Ying Zizai hampir sama dengan orang-orang itu. Mereka hanya dewa emas tingkat menengah, tapi Ying Zizai sudah menjadi kesempurnaan agung abadi emas. Pertemuan kebetulan macam apa yang dialami selama ini? Pertemuan yang tidak disengaja, apakah menjadi murid Kaisar Putih dewa abadi dianggap sebagai suatu kebetulan? Kaisar Putih, Tuan Abadi, Desis. Para dewa emas yang hadir semuanya tidak percaya. Selain itu, dia telah mengadopsi Ning Beixuan sebagai putranya. Saya tidak berencana untuk mengambil dua alat dao tingkat rendah itu darinya lagi. Jika Ying Zizai benar-benar menjadi murid Kaisar Putih dewa abadi dan mengetahui hal ini, dia pasti akan menderita. Dengan itu, dewa emas melambaikan tangannya dan berbalik untuk pergi. Dewa emas lainnya berdiri di tempat mereka berada dan terdiam beberapa saat. Akhirnya, mereka semua menghela nafas dan melirik ke arah Sekte Pedang Mistik dengan enggan sebelum pergi satu demi satu. Tak satu pun dari mereka yang bodoh untuk bisa berkultivasi ke alam dewa emas. Jika mereka menyinggung murid dewa abadi karena dua alat dao tingkat rendah, itu tidak akan ada gunanya sama sekali. Kecuali jika mereka melarikan diri dari dunia asal setelah mengambil alat dao dan tidak pernah kembali. Dengan begitu, mereka mungkin bisa menghindari amukan Ying Zizai. Pembalasan Dendam Meski begitu, akar semua orang ada di dunia asal. Mereka tidak akan meninggalkan kampung halamannya kecuali benar-benar diperlukan. 2.373 Leluhur Anak ini kejam dan benar-benar membunuh keluarga Yuan. Bahkan kehidupan dan kematian leluhur keluarga Yuan tidak diketahui. Meskipun Yuan Long bersalah, dia menggunakan nyawanya untuk membayarnya. Sekarang Ning Beixuan telah melakukan hal seperti itu, jika kita tidak menghukumnya, orang lain akan berpikir bahwa Sekte Suanjian kita telah menjadi Sekte Setan. Jiang Kun berdiri di depan tablet batu dengan ekspresi serius. Di tablet batu itu ada wajah tetua pedang misterius. Dia memandang Jiang Kun dengan acuh tak acuh. Sebagai guru Yuan Long, bagaimana mungkin kamu tidak tahu berapa banyak trik yang keluarga Yuan mainkan di belakang kita? Jantung Jiang Kun berdetak kencang dan ekspresinya berubah jelek. Sebelum Ning Beixuan pergi ke keluarga Yuan, dia sudah memberitahuku tentang hal itu dan aku menyetujuinya. Adapun berapa banyak anggota keluarga Yuan yang meninggal, tidak masalah. Ketika mereka menyewa seseorang untuk membunuh murid Sekte Suanjianku, mereka punya untuk bersiap. Kata tetua pedang misterius dengan acuh tak acuh. Leluhur, jika itu masalahnya, puncak da Jiang saya akan dalam bahaya. Jika saya bahkan tidak bisa melindungi keluarga murid saya, bagaimana saya bisa menjadi penguasa puncak-puncak da Jiang? Mata Jiang Kun berkilat marah. Oh, Anda tidak ingin menjadi master puncak lagi. Penatua pedang misterius mengangkat alisnya. Mari kita tidak membicarakan hal ini untuk saat ini. Pei Kangel menghilang di alam rahasia abadi kuno. Empat murid langsung yang bepergian bersamanya curiga bahwa itu adalah perbuatan Ning Beixuan. Saya ingin tahu apakah leluhur dapat memanggil anak ini dan menanyainya secara langsung. Ekspresi Jiang Kun sedikit berubah. Ketika dia mendengar bahwa penatua pedang misterius sepertinya menyeratkan bahwa dia ingin mencopotnya dari posisi pemimpin puncak-puncak da Jiang, dia segera mengubah topik pembicaraan. Meski dia marah, jelas tidak ada gunanya kehilangan posisi master puncak keluarga Yuan. Tablet batu itu terdiam beberapa saat, lalu suara tetua pedang misterius terdengar, Ying Beixuan telah memberitahuku semua yang terjadi di alam rahasia abadi kuno. Pei Kangel memang mati di tangan Beixuan, tapi itu salahnya sendiri. Kamu bisa pergi sekarang. Apa? Jiang Kun tercengang. Bahkan ketika dia meninggalkan lembah, dia masih tidak percaya. Pria tua, Yuan Long hanya menyewa seorang pembunuh, tetapi sebelum dia berhasil, dia dibunuh oleh anak di puncak da Jiang itu. Bahkan keluarga Yuan menderita banyak korban. Dan dia membunuh murid langsung sekte tersebut, tetapi tidak terjadi apa-apa. Bias, sangat bias. Ekspresi Jiang Kun sangat jelek. Tidak lama setelah kembali ke puncak da Jiang, dia meninggalkan sekte Suan Jian bersama Feng Mu dan yang lainnya. Segera setelah itu, Ye Rulong juga meninggalkan dan pi. Kali ini, Ning Ki telah membunuh cukup banyak dewa surgawi dari keluarga Yuan. Hasilnya, dia kini mendapat delapan poin kontribusi. Karena dia belum menggunakan menara kontribusi, Ning Ki tidak tahu untuk apa delapan poin kontribusi. Kontribusi ini dapat digunakan. Kemudian, saat Ning Ki menunggu Merit Hall dibuka, dia juga berlatih seni gajah naga pembatas dan sembilan gerbang tersembunyi dalam di bidang latihan teratas. Tidak lama kemudian, Ying Zheng Xuan kembali ke puncak bulan hilang dengan sejumlah besar pil roh bumi. Satu pil roh bumi kelas atas tahap dua dapat ditukar dengan hampir 20 set pil roh bumi. Ying Zheng Xuan hampir mengosongkan pasar di dekat sekte Suan Jian untuk menukar begitu banyak pil roh. Ning Ki telah tiba. Setelah itu, dia memasuki tempat pelatihan budidaya terbaik dan terus menyempurnakan pil roh bumi. Sepuluh tahun kemudian, ola pencarian, Ning Ki memperoleh kumpulan pertama racun iblis kuno yang berjumlah lebih dari lima ribu botol. Ketika murid sekte Suan Jian menerima pelet roh bumi tahap kedua kelas atas yang dijanjikan Ning Ki, mereka sangat bersemangat, dan semakin banyak murid bergabung dalam barisan mencari racun iblis kuno. Hampir setiap tahun, mereka dapat terus membawakan Ning Ki 10 hingga 20 ribu botol racun iblis kuno, dan pil roh bumi Ning Ki juga dikonsumsi seperti air. Ketika dia baru saja mendapatkan gelombang pertama racun iblis kuno, Ning Ki telah menembus tahap awal iblis manusia di bidang pelatihan teratas. Tubuhnya sekali lagi menjadi sangat marah, dan kekuatan tempurnya meningkat sedikit. Setelah itu, Ning Ki menggunakan materi roh yang telah ditukarkan oleh Ying Zheng Suan untuk memurnikan pil roh bumi sambil menyerap racun iblis kuno untuk meningkatkan budidaya dan melunakkan tubuhnya. Dia terus berlari bolak-bali antara bidang pelatihan teratas dan Kues Hall. Waktu berlalu dari tahun ke tahun. Pada dekade kedua, Ning Ki telah menembus tahap tengah manusia iblis. Selama periode ini, dia telah menyerap puluhan ribu botol racun iblis kuno. Oh, menurut kalian untuk apa Ning Beik Suan membutuhkan begitu banyak racun iblis kuno? Saya telah mengamatinya baru-baru ini dan menyadari bahwa selain berkultivasi dalam pengasingan di puncak bulan hilang, dia akan pergi ke ruang pencarian untuk mendapatkan racun iblis kuno. Saya tidak tahu apa yang dia lakukan. Sekelompok keajaiban sekte dalam berkumpul dan berdiskusi dengan suara rendah. Orang yang berbicara juga adalah seseorang yang dikenal Ning Ki. Itu adalah Yang Xiaolong, murid dari puncak eliksir yang digantung oleh Ning Ki di puncak bulan hilang. Di dalam sekte Suan Jian kami, sudah ada lebih dari 200 ribu murid yang telah menerima misinya untuk membantunya mencari racun iblis kuno di luar, dan pil roh bumi kelas atas yang dia berikan kepada kami juga telah mencapai jumlah yang sangat menakutkan. Jiu Jian berkata dengan ringan. Cek cek, lebih dari 200 ribu orang bekerja untuknya. Huff. Su Zhang Xin mencibir. Dia mungkin orang yang paling membenci Ning Ki dari semua orang. Tindakan Ning Ki telah menyebabkan puncak daji yang kehilangan muka, dan dia bahkan diam-diam diejek oleh banyak orang karena hal ini. Apakah kamu ingat saat kompetisi besar sekte, Yuan Long menggunakan racun iblis kuno untuk menyerang anak ini secara diam-diam. Pada akhirnya, anak ini menelan semua racun iblis kuno dalam satu tegukan. Orang-orang biasa akan diracun sampai mati. Tapi tidak terjadi apa-apa padanya. Li Zhang Tong berkata dengan wajah serius. Sayang sekali. Jika dia mati saat itu, tidak akan ada banyak masalah. Su Zhang Xin menghela nafas. Kemudian, dia tiba-tiba menyadari dan menatap Li Zhang Tong dengan kaget. Maksudmu, anak ini menggunakan racun iblis kuno untuk mengolahnya? Itu benar. Li Zhang Tong mengangguk. Hai. Para murid batin tersentak, menggunakan racun iblis kuno untuk mengolahnya. Bukankah ini terlalu sakit? Teknik budidaya seperti apa yang perlu digunakan dengan racun iblis kuno? Tingkat kultifasi Ning Beixuan tidak tinggi dan dia tidak bisa dibandingkan dengan kita. Namun, ada kekuatan mengerikan yang tersembunyi di tubuhnya. Saya curiga dia telah mengembangkan semacam seni iblis yang membutuhkan racun untuk dikembangkan. Itu sebabnya dia mampu menekan kita para dewa bumi ketika dia hanya seorang manusia abadi. Li Zhang Tong berkata dengan dingin. Jika itu masalahnya, bukankah kekuatannya meningkat selama bertahun-tahun? Jika suatu hari dia berhasil menembus tahap keabadian bumi, aku khawatir. Wajah Yan Fei Wu serius. Mengapa kita tidak memerintahkan para murid sekte untuk berhenti mencari racun iblis kuno untuknya? Jiu Jian tiba-tiba berkata. Saat dia berbicara, dia melirik Li Zhang Tong. Ketika dia melihat Li Zhang Tong tersenyum padanya, hatinya langsung dipenuhi rasa manis. Menurutku itu bukan ide yang bagus. Jika Ning Beixuan mengetahui bahwa kita telah melakukan sesuatu di belakangnya, bukankah kita? Yan Fei Wu dan yang lainnya terkejut. Kami tidak mempekerjakan siapapun untuk membunuhnya. Apakah dia berani membunuh kami? Jika itu masalahnya, leluhur tidak akan tinggal diam. Li Zhang Tong berkata dengan tenang. Itu benar. Jiu Jian mengangguk. 2.374 Li Zhang Tong dan yang lainnya berpisah setelah berdiskusi singkat. Jiu Jian ingin tinggal dan berbicara dengan Li Zhang Tong, tapi dia melihat Heze berjalan ke Ola. Keponakan bela diri Jiu Jian, kamu boleh pergi dulu. Li Zhang Tong tersenyum. Jiu Jian memandang Heze, lalu Li Zhang Tong. Dia berbalik dan pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal pada Heze. Meskipun Heze adalah murid sejati, Jiu Jian juga merupakan dewa tingkat bumi yang sempurna. Dia selalu berpikir bahwa dia tidak lebih lemah dari Heze. Jiu Jian sepertinya punya masalah denganku. Heze melihat punggung Jiu Jian dan tersenyum. Dia tidak pandai berkata-kata, Tolong jangan salahkan dia, kakak senior Heze. Li Zhang Tong tersenyum. Apakah kamu sudah melakukan apa yang aku minta? Heze tersenyum dan mengangguk. Selesai. Kita hanya perlu menunggu mereka mengambil tindakan. Kata Li Zhang Tong. Dia berhenti dan sedikit kekhawatiran muncul di matanya. Kakak senior Heze, apakah tidak apa-apa melakukan ini? Ning Bei Xuan berpikiran sempit dan pendendam. Anda dapat melihat apa yang terjadi pada kakak senior Yuan Long. Jangan khawatir. Meskipun dia pendendam, dia belum pernah mencoba membunuh kita sebelumnya. Itu berarti dia punya keuntungan. Selama dia tidak mempekerjakan orang untuk membunuhnya seperti Yuan Long, dia akan baik-baik saja. Kami baru saja memotong sumber racun iblis kunonya. Apa yang bisa dia lakukan? Heze tersenyum. Saya harap begitu. Li Zhang Tong mengangguk. Kali ini, dia setuju untuk bergabung dengan Heze untuk secara diam-diam menimbulkan masalah bagi Ningki. Sebagian besar alasannya adalah tindakan Ningki sebelumnya telah menyebabkan para jenius sekte dalam ini merasakan rasa dingin. Yuan Long, seorang jenius puncak da Jiang yang bermartabat dan murid pribadi Jiangkun, berakhir dalam kondisi yang menyedihkan. Ada juga sedikit kemarahan di hati mereka. Kalau begitu, aku pergi dulu. Heze tersenyum dan berbalik untuk pergi. Ketika dia sampai di pintu, dia berhenti sejenak dan berkata tanpa menoleh, jika masalah ini terungkap. Kakak senior Heze, jangan khawatir. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Li Zhang Tong tersenyum dingin. Kalau begitu aku lega. Heze tersenyum dan segera pergi. Tempat pelatihan budidaya tingkat atas. Ningki telah berubah menjadi tubuh iblisnya dan terus-menerus menyerap racun iblis kuno untuk memurnikan tubuhnya. Demonki di tubuhnya beberapa kali lebih agung dari sebelumnya. Sekarang, dia telah memasuki puncak manusia iblis tingkat awal dan hanya berjarak setengah langkah dari manusia iblis tingkat menengah. Hanya tersisa sekitar 60 tahun. Jika bukan karena aliran waktu di tempat pelatihan terbaik berbeda dari dunia luar, mustahil bagi Ningki untuk mencapai manusia iblis tahap akhir dalam 100 tahun. Satu tahun kemudian. Dengan habisnya racun iblis kuno, Ningki meninggalkan tempat latihan tingkat atas dan menuju Aula Misi. Ketika Ningki masuk ke Aula Misi, tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju padanya. Tatapan ini dipenuhi rasa takut, pemujaan, rasa ingin tahu, dan berbagai emosi lainnya. Penatua Baili, ada berapa botol racun iblis kuno? Ningki berjalan langsung ke konter pertukaran dan melihat ke arah Baili Rusan. Orang ini adalah Penatua Diaken di Balai Misi. Budidayanya lebih lemah dari sembilan pedang dan yang lainnya, dan dia berada pada tahap akhir Earth Immortal. Selama bertahun-tahun, Ningki telah memperoleh racun iblis kuno melalui dirinya, dan juga telah membayar banyak pil roh bumi kelas atas tahap dua. Ketika Baili Rusan melihat Ningki, matanya sedikit mengelak, dan dia tertawa datar, total 30 ribu botol, setelah mengatakan itu, dia menyerahkan cincin semesta kepada Ningki. Hmm. Ningki melihat dan mengerutkan kening, menurut apa yang saya tahu, setidaknya ada 250 ribu murid Sekte Suanjian yang telah menerima misi saya. Bagaimana mungkin hanya ada 30 ribu botol racun setan kuno? Meskipun racun iblis kuno jarang terjadi, namun tidak jarang. Sejak alam rahasia abadi kuno muncul, setidaknya ada seribu botol racun iblis kuno mengalir keluar setiap tahun. Selain sebagian kecil untuk keperluan pribadi, banyak orang yang menjualnya atau menukarnya dengan barang lain, seperti pil abadi dan jimat. Meski produksinya tidak banyak, setelah sekian tahun, jumlah racun iblis kuno yang beredar di pasaran masih sangat banyak. Tawaran Ningki berupa pil roh bumi tingkat dua untuk ditukar dengan sebotol racun iblis kuno dianggap sangat tinggi dan sepadan. Dia tidak perlu memasuki wilayah rahasia abadi kuno sama sekali. Selama dia berjalan di sekitar alun-alun kota, akan ada banyak orang yang bersedia menukar racun iblis kuno. Dia memperkirakan setidaknya akan ada 80 ribu botol, tetapi saat ini, hanya ada 30 ribu botol. Keponakan bela diri Ning, masalah ini sulit untuk dijelaskan, Bailey Rusan tertawa getir, dia memandang para murid di aula dan mengirimkan transmisi suara ke Ningki, saya tidak tahu kapan ini dimulai, tetapi orang-orang ini meminta untuk gunakan sebotol racun iblis kuno untuk ditukar dengan tiga pil roh bumi kelas atas tahap dua, hanya beberapa murid yang masih mau menggunakan rasio sebelumnya untuk menukarnya. Orang-orang lainnya takut mereka tidak akan dengan mudah mengeluarkan racun iblis kuno kecuali mereka puas. Apakah ada hal seperti itu? Ningki mengerutkan ke Ning dan melihat kerumunan di aula. Apakah menurutmu satu pil roh bumi kelas atas tahap dua untuk sebotol racun iblis kuno adalah sebuah kerugian? Mendengar hal tersebut, Masa pun kaget. Setelah Ning beberapa saat, seseorang akhirnya mengumpulkan keberanian untuk berkata, Saudara senior Ning, racun iblis kuno semakin sulit didapat. Kami tidak ingin rugi terlalu banyak. Oleh karena itu, satu botol racun iblis kuno racun untuk tiga pil roh bumi kelas atas tahap dua sangat masuk akal. Itu benar, kita tidak boleh kalah hanya karena kakak senior Ning memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Tidak mudah bagi kita untuk berkultivasi. Sebenarnya, tidak apa-apa menukar dua pil. Kerumunan itu berbicara satu demi satu. Bagaimanapun, jelas mereka ingin menaikkan harga. Ningki melihat pemandangan ini sambil tersenyum dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Suara penonton berangsur-angsur menjadi lebih lembut. Akhirnya, aula misi menjadi sangat sunyi. Ningki tersenyum pada Bayli Rusan dan berkata, Tetua, tugas ini dibatalkan. Hah. Bayli Rusan terkejut. Ekspresi murid Sekte Suanjian di aula sangat berubah, terutama mereka yang telah menyimpan banyak racun iblis kuno, mereka memandang Ningki dengan tidak percaya. Jika Ningki membatalkan misi ini, bukankah nilai racun iblis kuno di tangan mereka akan turun drastis. Keponakan muda Ning, apakah kamu benar-benar ingin membatalkan misi ini? Bayli Rusan membenarkan. Benar. Terima kasih atas kerja kerasmu, Tetua Bayli. Terima kasih sedikit. Ningki tersenyum dan mengangguk. Dia mengeluarkan botol porselen dan meletakkannya di depan Bayli Rusan. Lalu, dia berbalik dan pergi. Dia bahkan tidak melihat ke arah orang-orang yang menatapnya dengan kaget. Bayli Rusan membuka botol porselen dan ekspresi terkejut muncul di matanya. Ada lebih dari 30 pil roh bumi kelas atas tahap 2 di dalamnya. Baginya, ini bukanlah kekayaan yang kecil. Kakak senior Ning benar-benar membatalkan misi ini. Lalu bagaimana dengan racun iblis kuno di tangan kita? Jika aku tahu ini akan terjadi, aku akan menyesalinya. 2375 Dan Mountain Bagaimana Ningbaixuan bisa begitu tegas? Yan Fei Wu tidak percaya. Ekspresi yang Xiaolong sangat jelek. Sebelum memasang jebakan untuk Ningki, dia telah membeli cukup banyak racun iblis kuno dari murid lainnya. Dia berencana membuat Ningki berdarah saat dia melakukan pembunuhan. Namun, dia tidak menyangka Ningki akan membatalkan tugas ini. Racun iblis kuno di tangannya kini sia-sia. Kakak senior Li, bukankah kamu mengatakan bahwa Ningbaixuan membutuhkan racun iblis kuno untuk memurnikan tubuhnya? Yang Xiaolong memandang Li Zhang Tong. Swosh, swosh, swosh. Keajaiban sekte dalam memandang Li Zhang Tong dengan sedikit keraguan di mata mereka. Secara logika, Ningki seharusnya tidak membatalkan misinya begitu saja meskipun harganya beberapa kali lebih tinggi. Meskipun mereka tidak tahu dari mana Ningki mendapatkan pil spiritual bumi tingkat dua itu, mereka percaya bahwa dia akan menggunakan harga yang begitu mahal untuk menukar racun iblis kuno. Ini menunjukkan betapa pentingnya racun iblis kuno bagi Ningki. Mereka awalnya berencana mendapatkan uang dari Ningki terlebih dahulu. Kemudian, mereka perlahan-lahan menyebarkan berita tersebut dan membiarkan para murid menaikkan harganya. Dengan cara ini, Ningki tidak hanya akan mengeluarkan darah, tetapi juga akan mengurangi jumlah racun iblis kuno yang bisa diperoleh Ningki. Itu benar. Li Zhang Tong mengangguk. Dia memikirkan beberapa alasan. Mungkin Ningbei Xuan tidak memiliki cukup pil spiritual bumi, atau mungkin dia tidak membutuhkan racun iblis kuno lagi. Ini benar-benar tidak cukup. Yang Xiaolong mengertakan gigi. Zheng Xuan, bagaimana penyelidikannya? Puncak bulan hilang, Ningki dan Ying Zheng Xuan duduk saling berhadapan. Ying Zheng Xuan tersenyum dan mengangguk. Saya sudah meminta Fan Zheng untuk menyelidikinya. Dia akan segera kembali. Setelah beberapa saat, Fan Zheng masuk ke aola dan membungkuk kepada Ningki dan Ying Zheng Xuan, lalu berkata dengan suara rendah, Kakak Senior Ning, Kakak Senior Ying, ada beberapa petunjuk tentang masalah ini. Baru-baru ini, murid-murid Suan Jian Sekte telah menerima kabar dari suatu tempat bahwa Kakak Senior Ning membutuhkan racun iblis kuno. Kemudian, seseorang secara diam-diam menimbulkan masalah dan membuat murid-murid itu berpikir bahwa mereka dapat menukar sebotol racun setan kuno dengan tiga pil spiritual bumi tingkat dua. Dari gunung manakah berita ini berasal? Ying Zheng Xuan mengerutkan kening. Itu terjadi terlalu lama, jadi kita tidak bisa lagi mengetahui dari mana asalnya. Ada yang bilang itu puncak dan, ada yang bilang itu puncak dajiang, dan ada yang bilang itu puncak matahari emas. Sepertinya 99 puncak Sekte Suan Jian kita, selain puncak tanpa bulan kita, semua puncak lainnya telah menerima berita ini pada saat yang sama. Fan Zheng tersenyum pahit. Tidak perlu menyelidikinya, kemungkinan besar itu adalah kelompok orang yang sama. Kali ini, mereka telah mengambil pelajaran. Mereka diam-diam telah menipuku sehingga aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ningki terkekeh dengan sedikit ejekan di matanya. Mustahil baginya untuk berjuang menuju puncak gunung lainnya dan menanyai mereka secara langsung. Tidak ada yang akan mengakui bahwa dia telah menyebarkan berita semacam ini dan menghasut murid Sekte Suan Jian untuk menaikkan harga. Jika dia membunuh semua tersangka satu per satu, patua pedang misterius tidak akan tinggal diam. Kaka, berapa banyak lagi racun iblis kuno yang kamu perlukan? Jika sekte tersebut tidak memiliki solusi, saya dapat pergi ke Sekte Pil Sungai Batu dan bertanya. Jika Sekte Pil Sungai Batu tidak memiliki solusi, menurutku Sekte Jerni Giyok seharusnya memiliki banyak racun iblis kuno. Kata Ying Zheng Xuan. Zheng Xuan, kamu telah berlarian selama ini. Sudah waktunya bagimu untuk menetap dan berkultivasi dengan benar. Saya akan menyelesaikannya sendiri. Ning Ki tertawa. Kalau begitu berhati-hatilah, kakak. Ying Zheng Xuan tidak membantah. Dia tahu bahwa Ning Ki jauh lebih kuat darinya. Dia bahkan bisa memusnahkan keluarga Yuan. Akan lebih aman baginya untuk bepergian keluar dengan membawa Pil Spiritual Bumi tingkat dua kelas atas dalam jumlah besar. Namun, dia harus menyamar agar tidak menjadi sasaran orang-orang yang mendambahkan dua artefak Dao tingkat rendah. Titik Ying Zhou Pasar Lianghe Tempat ini cukup jauh dari Sekte Suanjian dan juga merupakan tempat yang harus dilewati seseorang untuk mencapai Sekte Pil Sungai Batu dan Sekte Jerni Giok. Sepanjang jalan, Ning Ki melewati banyak pasar dan menggunakan Pil Roh Bumi tahap dua kelas atas untuk menukar banyak racun setan kuno. Ada perbedaan antara Pasar Lianghe dengan pasar lainnya. Ada pavilion harta karun kejelasan utama di sini. Dikatakan bahwa itu adalah cabang dari Sekte Kejelasan Tinggi, sebuah sekte teratas di negara bagian Juku. Kekuatan Sekte Kejelasan Tinggi sedikit lebih kuat daripada Sekte Pedang Mistik. Ada tiga leluhur Zenith Heaven Realm di Sekte tersebut. Meskipun tidak sebanding dengan Sekte Jade Clear, di beberapa bidang tertentu, itu bahkan lebih terkenal daripada Sekte Jade Clear. Misalnya, bisnis. Seseorang pernah berkata bahwa selama seseorang mampu membayar harganya, bahkan jika itu adalah benda dao tingkat rendah, Sekte Sang King akan mampu mengeluarkannya. Apakah ini benar atau tidak, tidak ada cara untuk mengetahuinya. Namun, ini juga menunjukkan bahwa Sekte Sang King sangat kuat. Apakah kamu benar-benar bukan murid Sekte Suan Jian? Saya mendengar bahwa murid Sekte Suan Jian telah mencari racun iblis kuno kemana-mana, tetapi sayangnya, mereka terlalu tersebar. Pavilion harta karun Sekte Sang King kami tidak akan menerima pesanan semacam ini, jika Anda hanya ingin menukar 30 hingga 50 botol racun setan kuno, silakan kembalikan. Seorang wanita parubaya cantik dengan wajah yang sangat cantik dan sosok yang mengesankan terkeke saat dia melihat ke arah Ningki. Saat ini, penampilan Ningki telah disamarkan. Kulitnya tampak pucat, seperti seorang kultifator parubaya berusia empat puluhan. Sosoknya juga telah diubah secara khusus. Bahkan mereka yang sangat dekat dengannya tidak akan bisa mengenali identitas aslinya. Nyonya Jade, 30 hingga 50 botol racun iblis kuno adalah sesuatu yang bisa saya peroleh dengan mudah. Tentu saja, saya tidak akan datang ke tempat Anda dengan sengaja. Ningki tertawa ringan. Madam Jade adalah Sky Immortal tahap awal. Dia adalah wakil pemimpin pavilion di pavilion harta karun Sang King di pasar Sungai Liang. Saat Ningki memasuki pavilion harta karun Sang King, dia memberitahu orang-orang di bawah bahwa dia memiliki urusan besar untuk didiskusikan. Melihat sikap Ningki yang luar biasa, orang-orang di bawah melaporkan masalah ini kepada Nyonya Jade, dan dia secara pribadi keluar untuk menerima Ningki. Kalau begitu, aku ingin tahu berapa botol racun iblis kuno yang kamu inginkan. Nyonya Jade tersenyum tipis. Satu juta botol. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Seratus. Hem. Nyonya Jade segera bereaksi dan memandang Ningki dengan tidak percaya. Nilai racun setan kuno tidak terlalu tinggi baginya, namun nilai satu juta botol racun setan kuno sudah jauh melampaui kekayaan Sky Immortal tahap awal biasa. Orang di depannya sebenarnya ingin menukar begitu banyak racun iblis kuno. Berdasarkan harga pasar, sebotol racun setan kuno diperkirakan berjumlah 200 batu abadi tingkat rendah. Satu juta botol racun setan kuno adalah 200 juta batu abadi tingkat rendah. Bagi pavilion harta karun Sang King, ini adalah masalah besar. Mungkinkah kamu berencana menggunakan racun iblis kuno ini untuk membunuh binatang abadi tahap keabadian emas. Nyonya Jade memandang Ningki dengan aneh. Nyonya Jade, Anda hanya perlu mengatakan ya atau tidak. Penggunaan spesifiknya tidak ada hubungannya dengan Anda. Ningki berkata dengan ringan. Ekspresi Nyonya Jade sedikit berubah. Kemudian, dia tersenyum menawan dan berkata, ke pavilion harta karun Sang King kami, selama Anda mampu membelinya, tidak ada hal yang mustahil. 2.376 2,5 juta batu abadi kelas menengah. Karena kamu ingin terlalu banyak, aku harus pergi ke toko lain untuk mentransfer barangnya. Biayanya mahal. Jika kamu bisa menerima harga ini, kita bisa melanjutkan diskusi. Nyonya Jade memikirkannya dan memberi harga. 2,5 juta batu abadi kelas menengah. Harga ini agak tinggi. Ningki berkata dengan lembut. Menurutmu berapa harga yang cocok? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Nyonya Jade tersenyum. 2,5 juta batu abadi kelas menengah. Kata Ningki. Kesepakatan. Bibir Nyonya Jade melengkung. Harga ini adalah inti pikirannya. Jika lebih rendah dari ini, keuntungan yang didapatnya akan terlalu rendah dan diskusi tidak perlu dilanjutkan. Nyonya Jade, berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk menerima barangnya? Ningki tersenyum. Setelah kamu membayar deposit, kamu bisa kembali untuk mengambil barang dalam waktu setengah tahun. Bagaimana? Kata Nyonya Jade. Setengah tahun. Oke, ini depositnya. Ningki berpikir sejenak, lalu menganggup dan menyerahkan cincin alam semesta. Nyonya Jade mengambilnya dan memindainya dengan akal sehatnya. Dia menemukan total 300 ribu batu abadi kelas menengah. Menurut rasio 1 banding 100, itu setara dengan 30 juta batu abadi tingkat rendah. Ini adalah tanda untuk mengambil barang. Saat kamu datang ke pavilion harta karun sangking, tunjukkan ini dan seseorang akan membawamu untuk mengambil barang. Nyonya Yu menyerahkan jimat naga kepada Ningki. Itu adalah naga kecil yang diukir dari batu giok. Itu tampak hidup dan hidup, dan sepertinya ada semacam pola khusus yang tersembunyi di dalamnya. Itu terus-menerus mengeluarkan fluktuasi khusus. Jika itu masalahnya, aku akan pergi dulu. Ningki berdiri dan pergi. Reputasi pavilion harta karun tersembunyi sekte sangking masih berguna. Ningki percaya bahwa sekte sangking pasti tidak akan melakukan sesuatu seperti menerima deposit tetapi tidak memberikan barangnya. Tidak lama setelah Ningki pergi, sesosok tubuh muncul di samping Nyonya Jade dan berkata dengan suara rendah, Nyonya, bawahan ini telah menyelidiki latar belakang orang ini, tetapi tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Bawahan ini curiga bahwa orang ini sudah menyelidikinya. Mengubah penampilannya dan tidak menunjukkan penampilan aslinya. Ya, saya mengerti. Ambil jimat giok saya dan pergi ke berbagai pavilion harta karun untuk mengambil racun iblis kuno. Saya ingin melihat dua juta botol racun iblis kuno dalam waktu setengah tahun. Nyonya Jade berkata dengan lembut dan melemparkan jimat giok padanya. Penampilan dan getaran jimat giok ini berbeda dari jimat naga yang dia berikan pada Ningki. Dua juta. Pihak lain. Dia kemudian menyingkirkan jimat giok itu dan pergi dengan tenang. Ningki tidak tinggal terlalu lama di pasar Lianghe. Ketika dia pergi, dia pergi dengan beberapa antek. Mereka semua adalah manusia abadi dan dewa bumi. Mereka ingin mendapat manfaat dari Ningki, tetapi Ningki membunuh mereka dengan satu serangan telapak tangan. Setelah membunuh mereka, wajah Ningki sedikit berkedip. Dua jam kemudian, dia melepaskan diri dari pertempuran. Setelah memasuki kondisi tempurnya, dia memasuki bidang pelatihan budidaya kelas atas. Gemuruh. Suara keras terus terdengar dari Mall Pembantai Naga. Ningki menyaksikan dengan pikiran ilahi dan melihat sebuah pavilion besar muncul dari tanah, berdiri di tengah mall. Pavilion ini tingginya sekitar 300 kaki, dan ada tiga kata besar yang terukir pada pelakat di tengahnya, Pavilion Merit. Saya telah menghabiskan waktu puluhan tahun, dan kemajuan Hall of Merit ini hanya 100%. Saya ingin tahu apa yang ada di dalamnya. Ningki memasuki Menara Merit dengan penuh harap. Dia melihat lantai pertama menara itu dipenuhi lampu berkedip. Di bawah cahaya, ada berbagai macam benda dengan berbagai bentuk dan ukuran. Ada buku, botol porselen, pedang, pedang, tombak, dan lainnya. Metode Budidaya Ras Abadi kelas 5, Matahari Absolut. Poin Prestasi, 20. Pil Darah Naga kelas 5. Poin Prestasi, 30. Tombak berputar. Ini berisi dao besar dari logam akut. Harta karun dao kecil. Poin Prestasi, 40. Ningki memeriksa barang-barang di lantai pertama dan menemukan bahwa 10 poin prestasi yang dimilikinya tidak dapat ditukar dengan apapun. Dan ini hanya lantai pertama menara merit. Sudah ada harta dao yang lebih kecil di lantai pertama. Bukankah itu berarti ada harta dao asli di lantai 2? Pikiran Ningki bergerak sedikit. Dia naik ke lantai 2. Seperti yang diharapkan, item yang bisa ditukar dengan poin prestasi memiliki nilai yang jauh lebih tinggi daripada lantai pertama. Sudah ada ramuan kelas 6, metode Budidaya kelas 6, dan harta dao kelas rendah. Namun, poin prestasi yang mereka butuhkan 10 kali lebih banyak dari lantai pertama. Harta karun dao tingkat rendah dengan 30 jejak dao besar membutuhkan 500 poin prestasi. Itu setara dengan Ningki yang membunuh 500 dewa surga tahap awal untuk menukarnya. Dan harta karun dao yang lebih rendah ini bahkan tidak sebanding dengan 2 palu emas ungu gunung dan sungai Ningki. Di lantai dua, ada juga harta dao tingkat rendah dengan 100 jejak dao besar. Ada juga harta dao tingkat rendah dengan 200 jejak dao besar. Di antara mereka, yang terkuat memiliki hampir 300 jejak dao agung. Mungkin ini adalah batas harta dao tingkat rendah. Harga pertukaran, 3000 poin prestasi. Ningki ingin naik ke lantai tiga, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak bisa naik sama sekali. Begitu dia menginjakan kaki di tangga, kehendak sucinya akan terpancar dengan suatu kekuatan. Menara merit ini tingginya lebih dari 300 kaki. Jika setiap lantai tingginya hanya 20 kaki, seharusnya ada total 15 lantai. Harta karun dao tingkat rendah muncul di lantai dua. Benda menakutkan macam apa yang ada di lantai itu. Lantai tertinggi, sangat disayangkan dengan kultivasi saya saat ini, saya bahkan tidak bisa naik ke tingkat ketiga. Mungkin saya bisa menembus level Earth Immortal. Mungkin saat saya menerobos ke level Earth Immortal, saya bisa memasuki lantai tiga. Setelah beberapa saat merenung, mata Ningki tertuju pada harta dao tingkat rendah terkuat di lantai dua. Itu adalah pedang yang diselimuti oleh sinar cahaya. Hanya dengan menukar poin prestasi maka sinar cahaya itu akan hilang. Sebelumnya, Ningki tidak mungkin mendapatkannya. Pedang ini disebut Chang Hai. Pedang ini mengandung 299 jejak Chang Hai Dao. Dalam hal kekuatan, pedang ini seharusnya jauh lebih kuat daripada palu emas ungu gunung dan sungai. Jika aku bisa menggunakan pedang ini, aku mungkin bisa untuk bertukar selusin gerakan dengan Golden Immortal tahap awal. Mata Ningki berbinar, dia telah menjadikan Chang Hai sebagai target pertamanya. Selama dia membunuh 3000 Dewa Surga, dia bisa menukar pedang ini. Dewa Surga Awal dan Dewa Surga Kesempurnaan Agung hanya mendapatkan 1 poin prestasi. Pada dasarnya tidak mungkin mengumpulkan 3000 poin prestasi dalam waktu singkat. Ningki menatap Chang Hai dalam-dalam, lalu turun ke lantai pertama dan berdiri di depan pil darah naga. Pil darah naga tingkat kelima membutuhkan 30 poin prestasi untuk ditukarkan, namun efeknya sangat cocok untuk Ningki. Ia memiliki kemampuan untuk menghaluskan tubuh. Meskipun dia tidak tahu seberapa kuat pil darah naga itu, dia tetaplah Dewa Abadi tingkat kelima. Karena diperlukan 30 poin prestasi untuk ditukar, itu tidak terlalu buruk. Jika saatnya tiba, aku akan mencoba efek dari pil ini. Mungkin dengan racun iblis kuno, seninaga gajah penekan penjara dan sembilan gerbang tersembunyi batinku bisa mencapai level yang lebih tinggi. Dibandingkan dengan 3000 poin prestasi, 30 poin prestasi jelas lebih mudah diperoleh. Ningki dengan hati-hati memeriksa lantai pertama dan kedua lagi. Sambil berpikir, dia meninggalkan mal pembantayan naga 2377. Ini adalah sekte pil sungai batu. Ningki berdiri di tangga batu biru dan melihat kekejauhan. 30 mil jauhnya, ada sebuah gerbang raksasa dengan sebuah plakat tergantung di atasnya bertuliskan sekte pil sungai batu. Ying Zheng Xuan telah memberitahu Ningki bahwa tempat ini adalah tempat suci pemurnian pil paling terkenal di Yingzhou. Alkemis dari seluruh Yingzhou sering datang ke sini untuk berbisnis. Alkemis dari seluruh Yingzhou sering datang ke sini untuk berkompetisi. Sayang sekali keluarga Yuan hanya memiliki 2,5 juta batu abadi kelas menengah setelah mendominasi jalur Taishui selama bertahun-tahun. Jika saya punya lebih banyak, saya bisa membelinya dengan batu abadi. Ningki tidak berencana menaruh semua telurnya dalam satu keranjang. Setelah beberapa pertimbangan, dia memutuskan untuk menggunakan batu abadi untuk membeli racun setan kuno dari pavilion harta karun sangking. Dia kemudian akan menggunakan pil spiritual bumi tingkat dua untuk menukar racun iblis kuno di sekte pil sungai batu. Ini adalah cara paling aman. Eh, kamu di sini untuk menjadi murid juga. Sekelompok pemuda muncul di belakang Ningki. Salah satu dari mereka memandang Ningki dengan rasa ingin tahu. Tubuh mereka mengeluarkan aura mulai dari manusia abadi awal hingga manusia abadi akhir. Jadi, ketika mereka merasakan bahwa Ningki berada di lingkaran besar tahap keabadian manusia, selain orang yang mengajukan pertanyaan, semua orang mengungkapkan sedikit kewaspadaan di mata mereka, memperlakukan Ningki sebagai lawan potensial. Sekte pil sungai batu terlalu terkenal, dan status alkemisnya setingkat lebih tinggi daripada dewa biasa. Oleh karena itu, beberapa orang yang tidak memiliki bakat kultivasi yang baik menetapkan menjadi alkemis sebagai tujuan seumur hidup mereka. Eksistensi seperti sekte pil sungai batu akan membuat banyak dewa datang untuk menjadikan mereka sebagai tuan mereka setiap tahun. Namun, hanya ada kurang dari satu dari seribu yang bisa menjadi seorang alkemis. Tidak. Ningki tersenyum dan berjalan menuju gerbang gunung sekte pil sungai batu. Bukan di sini untuk menjadi murid. Abaikan dia, ku dengar ada tiga grandmaster alkimia yang datang ke sekte pil sungai batu. Jika kita bisa tiba tepat waktu, kita mungkin mempunyai kesempatan untuk menjadi murid mereka. Of, berhentilah bermimpi. Dengan potensi kita, kita bahkan mungkin tidak bisa menjadi murid luar dari sekte pil sungai batu. Kesempatan tidak bisa dihentikan. Bagaimana kamu tahu kalau aku tidak bisa menjadi murid dari tiga grandmaster alkimia? Sekelompok pemuda abadi dengan cepat menyusul Ningki dan bergegas menuju gerbang gunung sekte pil sungai batu. Meskipun Ningki mengatakan dia di sini bukan untuk menjadi murid, mereka masih takut Ningki akan mengalahkan mereka. Keberadaan seperti itu bisa dilihat hampir di mana-mana. Ketika Ningki tiba di pintu masuk gunung, dia dihadang oleh sekelompok besar orang yang datang untuk menjadi muridnya. Saya sudah mengatakannya dengan sangat jelas. Hari ini, ada tiga tamu terhormat yang bersaing dengan para tetua di sekte. Silakan kembali. Jika Anda ingin magang, kembalilah lagi nanti. Seorang pria muda yang memancarkan aura manusia abadi yang sempurna memblokir pintu masuk dengan cemberut. Kakak senior, kami telah menempuh perjalanan ribuan mil untuk datang ke sini. Tolong izinkan kami masuk. Selama tetua mengatakan bahwa kami tidak memiliki bakat dalam bidang alkimia, kami akan berbalik dan pergi. Ya, tidak mudah bagi kami untuk datang ke sini. Semua orang mengatakan bahwa sekte pil sungai batu adalah tanah suci alkimia. Kakak senior, izinkan kami masuk dan mengaguminya. Mendesah. Jangan memotong antrian. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa kamu tidak tahu ini antrian? Kerumunan di pintu masuk sekte pil sungai batu menjadi gempar. Semua orang memelototi Ningki. Ningki dengan santai melambaikan tangannya dan orang-orang di depannya terjatuh ke samping. Segera, Ningki maju ke depan dan tersenyum pada muridnya. Saya di sini bukan untuk magang. Saya di sini bukan untuk magang. Oh, Anda di sini bukan untuk magang. Apa masalahnya? Mata murid itu dipenuhi kebingungan. Saya kenal dengan kakak senior Siang Yan. Bolehkah saya tahu apakah di anggota sekte tersebut? Ningki tersenyum. Siang Yan, murid sekte dalam dari sekte pil sungai batu. Dia adalah teman baik Ying Zheng Suan. Ketika Ying Zheng Suan datang ke sekte pil sungai batu untuk menukar bahan alkimia, dia adalah perantaranya. Ketika murid itu mendengar nama Siang Yan, matanya bersinar karena terkejut. Dia menilai Ningki. Melihat bahwa Ningki hanyalah manusia abadi yang sempurna, dia sedikit curiga. Kakak senior Siang Yan adalah murid sekte dalam dari sekte pil sungai batu kami. Apakah kamu benar-benar mengenalnya? Nada suara murid itu masih dipenuhi rasa tidak percaya. Menurutnya, teman-teman Siang Yan harusnya adalah murid sekte dalam dari sekte besar. Orang di depannya berkulit pucat dan tidak terlihat muda. Terlebih lagi, dia mengenakan pakaian hijau biasa dan tidak terlihat seperti murid sekte. Dia hanyalah seorang kultifator mandiri. Bagaimana orang seperti itu bisa mengenal murid sekte dalam dari sekte pil sungai batu? Tentu saja, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa membawaku menemui kakak perempuan Siang Yan. Ningki tersenyum. Baiklah, ikuti aku. Murid itu menganggup dan membiarkan Ningki masuk. Dia kemudian memerintahkan beberapa murid sekte luar untuk menghentikan orang-orang di luar. Kenapa dia bisa masuk tapi kita tidak bisa? Ini tidak adil. Sekelompok orang di luar memasang ekspresi kesal di wajah mereka. Kakak senior Siang Yan, orang ini bilang dia mengenalmu. Zhang Qing Shan menggenggam tangannya. Tatapannya tertuju pada seorang wanita berwajah dingin. Ningki berdiri di samping Zhang Qing Shan dan tersenyum pada Siang Yan. Bibirnya bergerak sedikit. Saya mengerti. Anda boleh pergi. Siang Yan menganggup dengan acuh-ta'acuh. Mata Zhang Qing Shan berkilat kaget. Sebelum dia pergi, dia melirik Ningki, seolah dia terkejut karena Ningki benar-benar mengenal Siang Yan. Kamu diutus oleh suster muda Zenzuan. Siang Yan memandang Ningki dari atas ke bawah, nadanya acuh-ta'acuh. Itu benar. Ningki tersenyum dan menganggup. Dia baru saja mengirim pesan ke Siang Yan. Dia hanya menyebutkan nama Ying Zenzuan tetapi tidak menyebutkan identitasnya. Wajar jika pihak lain salah mengira dia sebagai utusan yang dikirim oleh Ying Zenzuan. Bagaimanapun, budidayanya hanya pada tahap manusia abadi yang sempurna. Apa yang diinginkan suster muda Zenzuan kali ini? Materi spiritual untuk pil roh bumi. Siang Yan berkata dengan acuh-ta'acuh. Tidak, itu racun iblis kuno. Ningki tersenyum. Racun iblis kuno. Siang Yan mengerutkan kening dan tatapan aneh muncul di matanya. Mengapa saudari muda Zenzuan menginginkan racun iblis kuno? Saya juga tidak tahu. Ningki tersenyum. Baiklah, ikut aku. Siang Yan menganggup dan memimpin Ningki melewati koridor Sekte Pil Sungai Batu. Sepanjang jalan, banyak orang membungku hormat saat melihat Siang Yan. Ketika mereka melihat Ningki di belakang Siang Yan, ekspresi aneh muncul di wajah mereka saat mencoba menebak identitas Ningki. Akhirnya, Siang Yan membawa Ningki ke tiga gua. Ketiga gua tersebut ditandai dengan tulisan Langit, Bumi, dan Manusia. Siang Yan membawa Ningki ke dalam gua dengan tulisan Manusia, tertulis di atasnya. Itu adalah dunia yang sangat berbeda di dalamnya. Itu sangat besar dan ada banyak rak. Selain Siang Yan, ada juga banyak murid dari Sekte Pil Sungai Batu. Mereka memilah dan memilih. Itu tampak seperti tempat berkumpulnya murid tingkat rendah. Ada lebih dari seratus botol racun iblis kuno di sini. Berapa banyak yang diinginkan saudari muda Zensuan? Siang Yan berhenti di depan rak dan bertanya pada Ningki. 2378. Salah paham. Mata Siang Yan bersinar dengan sedikit keraguan. Benar, kakak senior Zensuan berkata untuk menukar satu juta botol racun iblis kuno. Ningki mentransmisikan. Satu, satu juta. Siang Yan mau tidak mau menghirup udara dingin sambil menatap Ningki dengan tidak percaya. Pada saat ini, dia mulai meragukan asal-usul Ningki yang sebenarnya. Ying Zensuan yang dia kenal tidak akan menukar satu juta botol racun iblis kuno, dan Ying Zensuan tidak memiliki sumber keuangan sebesar itu. Satu juta hanyalah ucapan biasa dari Ningki. Ying Zensuan hanya memberitahunya bahwa dia merasa Sekte Pil Sungai Batu seharusnya menyimpan banyak racun iblis kuno. Bagaimanapun, Mata Siang Yan menunjukkan sedikit keseriusan saat kesadarannya terkunci pada Ningki, seolah dia siap menyerang kapan saja. Sekte Pil Sungai Batu memiliki tiga gudang harta karun besar, yaitu gudang surga, gudang bumi, dan gudang manusia. Saat ini, dia telah membawa Ningki ke gudang manusia, meskipun dibandingkan dengan gudang langit dan bumi, gudang manusia bukanlah apa-apa. Barang-barang di dalamnya tidak bermutu dan bernilai tinggi, dan biasanya digunakan oleh murid-murid Sekte Pil Sungai Batu. Tempat di mana seseorang dapat menukarkan barang-barang yang mereka butuhkan mirip dengan ola misi Sekte Suan Jian. Namun, dibandingkan dengan ola misi, tidak ada tetua yang menjaga gudang manusia, karena terdapat formasi khusus di rak ini. Jika seseorang menginginkan sesuatu, mereka secara otomatis akan mengurangi poin kontribusi sebelum dapat mengambilnya. Meski begitu, gudang manusia masih merupakan tempat penting bagi Sekte Pil Sungai Batu. Jika ada orang luar yang menyelinap ke tempat ini, itu akan menjadi dosa bagi Siang Yan. Kakak senior Siang Yan, kamu salah paham. Ningki tersenyum dan dengan santai melemparkan Leontine Giok. Siang Yan mengambilnya dan menyadari bahwa itu adalah Leontine Giok Ying Zheng Suan. Niat membunuh di matanya perlahan menghilang. Saudari junior Zheng Suan benar-benar ingin menukar satu juta botol racun iblis kuno. Mengapa demikian? Siang Yan mengerutkan kening dan mengirimkan suaranya. Saya hanya pesuruh. Jika Anda tidak memiliki racun iblis kuno sebanyak itu, saya akan kembali dan melapor. Ningki tersenyum. Bukannya aku tidak punya satu juta botol racun iblis kuno, tapi aku tidak bisa mengambil keputusan untuk jumlah sebanyak itu. Jika saudari junior Zheng Suan benar-benar membutuhkan racun iblis kuno, aku bisa membantumu bertanya pada para tetua. Di ruang bawah tanah, Siang Yan ragu-ragu sejenak dan berkata, jika ada hal lain, Siang Yan mungkin akan langsung menolaknya. Namun, racun iblis kuno adalah sesuatu yang hanya bisa digunakan beberapa kali dalam setahun. Setelah bertahun-tahun, Sekte Pil Sungai Batu telah menyimpan banyak hal. Misalnya, racun setan kuno dirak telah ada di sana selama lebih dari 10 tahun. Saat itu jumlahnya lebih dari 100 botol, dan sekarang masih lebih dari 100 botol. Setelah jeda, Siang Yan melanjutkan, meskipun nilai racun iblis kuno tidak tinggi, jika saudari junior Zheng Suan hanya membutuhkan 3 hingga 5 botol, saya dapat memberikannya secara langsung, tetapi jika ada 1 juta botol. Saya bertanya-tanya apa yang ingin diberikan oleh suster muda Zheng Suan sebagai imbalannya. Pil Roh Bumi, Pil Roh Bumi Kelas Atas Tingkat 2 1 Pil Untuk 2 Botol Racun Iblis Kuno Begitu Ningki selesai berbicara, dia membalik telapak tangannya dan Pil Spiritual Bumi Tingkat 2 muncul di telapak tangannya. Seketika, aroma aneh memenuhi udara dan menarik perhatian banyak murid dari Stoney River Pill House. Apakah itu Pil Roh Bumi? Hem, Wawang Yan ini sepertinya memiliki kualitas yang cukup tinggi. Orang ini bersama kakak magang senior Siang Yan. Mungkinkah dia kakak magang senior yang belum pernah kita lihat sebelumnya? Ini memang Pil Spiritual Bumi Kelas Atas Tingkat 2. Siang Yan mengulurkan tangan untuk melihat dan menganggup dengan ekspresi rumit. Dia bahkan lebih yakin bahwa Ningki adalah murid Sekte Suanjian yang dikirim oleh Ying Zheng Xuan untuk menjalankan tugas. Karena beberapa waktu yang lalu, Ying Zheng Xuan telah menggunakan Pil Spiritual Bumi Kelas Atas Tingkat 2 ini untuk menukar banyak materi spiritual guna menyempurnakan Pil Spiritual Bumi. 1 juta botol racun iblis kuno ditukar dengan 500 ribu Pil Spiritual Bumi Kelas Atas Tingkat 2. Kesepakatan ini sangat menguntungkan bagi rumah Pil Sungai Batu milikku. Menurutku para tetua seharusnya tidak mempermasalahkannya. Ikuti aku. Siang Yan menganggup dan berkata. Saat dia selesai berbicara, seorang pemuda berjubah hitam masuk bersama sekelompok besar murid rumah Pil Sungai Batu dan berjalan tepat di depan Siang Yan. Adik junior Siang Yan, pemuda berjubah hitam itu tersenyum pada Siang Yan, tatapannya tertuju pada Ningki. Melihat bahwa Ningki hanya berada di lingkaran besar tahap keabadian duniawi, kulitnya pucat, dan dia agak tua. Dia tidak terlihat seperti seorang jenius dalam sekte tersebut, ekspresi jijik melintas di matanya. Dia bahkan tidak bertanya tentang asal-usul Ningki. Setelah itu, tatapannya membeku. Ini adalah Pil Spiritual Bumi kelas atas tingkat 2. Pemuda berjubah hitam itu memandang Siang Yan dengan kaget. Kakak senior Hua, ada apa? Siang Yan membalik telapak tangannya dan segera menyimpan Pil Spiritual Bumi. Tidak ada, aku baru saja mendengar ada tamu yang datang mengunjungi suster muda Siang Yan. Karena penasaran, aku datang untuk melihatnya. Hua Longjun tersenyum dan melirik Ningki. Karena tidak ada yang lain, kakak muda akan bergerak dulu. Siang Yan menggenggam tangannya dan tersenyum pada Ningki. Ikuti aku. Sekali lihat dan aku tahu kalau orang ini adalah pesuruh. Kenapa kamu perlu memberitahuku? Hua Longjun melirik ke arah pengikut di sampingnya. Pengikut itu melompat ketakutan dan tersenyum. Kakak senior mengatakan bahwa seseorang ada di sini untuk menemui kakak muda Siang Yan dan memintaku untuk memberitahumu. Huff, lupakan saja kali ini. Ayo pergi dan lihat siapa yang mengirim orang ini dan mengapa dia mencari kakak muda Siang Yan. Hua Longjun mendengus dan mengikuti ke arah yang ditinggalkan Siang Yan dan Ningki. Saat dia keluar dari gudang manusia, dia melihat Siang Yan membawa Ningki ke dalam gudang. Mata Hua Longjun bersinar karena ketidakpastian. Dibandingkan dengan Human Vault, ruang bawah tanah jauh lebih tenang. Hanya ada 3 hingga 5 murid Sekte Pil Sungai Batu yang berjalan-jalan. Dari aura dan pakaiannya, mereka sama dengan Siang Yan. Mereka adalah favorit surga dari Sekte Pil Sungai Batu. Barang-barang di rak di sini jelas memiliki kualitas yang jauh lebih tinggi daripada yang ada di gudang manusia. Siang Yan memimpin Ningki mengelilingi banyak rak dan tiba di bagian terdalam dari lemari besi. Ada seorang lelaki tua duduk bersila dengan mata tertutup, tampak dalam keadaan meditasi. Penatua Su. Siang Yan datang ke hadapan lelaki tua itu dan berkata dengan lembut. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu perlahan membuka matanya dan menatap Siang Yan, lalu ke Ningki. Apa masalahnya? Bibir Siang Yan bergerak. Setelah beberapa saat, mata lelaki tua itu berkedip saat dia melihat ke arah Ningki. Kamu punya 500 ribu pil spiritual bumi. 500 ribu pil spiritual bumi. Dari jauh, Hua Longjun dan yang lainnya terkejut saat mendengar ini. Mereka saling memandang dengan tidak percaya. Orang yang berada di tahap keabadian duniawi yang disempurnakan ini memiliki jumlah pil spiritual bumi yang begitu mengerikan. Dan itu semua adalah pil spiritual bumi. Itu benar. Ningki tersenyum dan mengangguk. Orang tua itu melirik ke arah Siang Yan dan berkata tanpa mengedipkan mata, kamu boleh pergi dulu. Hmm. 2379 Elder Su, orang ini dikirim oleh teman baikku untuk menukar racun iblis kuno dari sekte pil sungai batu kami. Siang Yan berkata dengan lembut. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Penatua Su meliriknya dengan tidak sabar. Aku sudah bilang padamu untuk mundur. Apa kamu tidak mengerti? Aura surga abadi yang samar terpancar dari tubuh Penatua Su. Siang Yan mau tidak mau harus mundur beberapa langkah. Kaka senior Siang Yan, ayo pergi. Kami tidak akan menukar racun iblis kuno untuk saat ini. Ningki tiba-tiba tersenyum. Pergi. Kemana? Anda pikir Anda bisa pergi setelah mencuri begitu banyak pil spiritual bumi tingkat dua kelas atas dari sekte pil sungai batu kami? Penatua Su mengangkat kelopak matanya dan memandang Ningki dengan senyum tipis. Penatua Su. Siang Yan akhirnya mengerti mengapa pihak lain ingin dia pergi. Dia tidak menyangka bahwa tetua yang bertugas menjaga gudang bawah tanah ini akan begitu rakus sehingga dia ingin menyimpan 500 ribu pil spiritual bumi tingkat dua kelas atas untuk dirinya sendiri. Sekte pil sungai batu berani memfitnahku. Ningki mengerutkan alisnya. Awalnya, dia mengira meski perjalanan ini tidak mulus, tidak akan ada kesalahan besar. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan bertemu seseorang yang membalikan kebenaran dan dengan berani menuduhnya mencuri 500 ribu pil spiritual bumi kelas atas dari sekte pil sungai batu. Metode seperti itu bahkan lebih buruk daripada para bandit itu. Ningki menebak dengan benar. Sebelum penatua su ini bergabung dengan sekte pil sungai batu, dia adalah seorang bandit di sekte Yingzhou. Seribu tahun yang lalu, untuk bersembunyi dari musuh, dia mengubah namanya dan memasuki sekte pil sungai batu, menjadi penatua diakon dari sekte pil sungai batu. Hanya saja pil yang dibagikan kepada para tetua sekte pil sungai batu setiap tahun tidak cukup untuk budidaya, dan dia tidak tahu banyak tentang alkimia. Selama bertahun-tahun, dia telah menggerogoti sumber daya yang dia kumpulkan sebagai pencuri, menghabiskan 80 hingga 90 persen sumber daya budidaya yang dia kumpulkan. Hari ini, dia tiba-tiba mendengar bahwa Ningki, manusia abadi yang sempurna. Hari ini, dia tiba-tiba mendengar bahwa Ningki, manusia abadi tahap sempurna, memiliki 500 ribu pil spiritual bumi tingkat 2 kelas atas. Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu mengatakan bahwa sekte pil sungai batu sedang memfitnah kami. Penatua su, saya dapat bersaksi untuk Anda. Hua Longjun berteriak dingin dan berjalan menuju Ningki dan yang lainnya bersama antek-anteknya. Saya ingin 50 persen. Suara Hua Longjun terdengar di telinga Penatua su. 10 persen. Ekspresi Penatua su sedikit berubah. Bibirnya bergerak sedikit saat dia mengirimkan suaranya. 30 persen. Jika kurang, saya tidak keberatan melaporkannya ke Tetua Agung Balai Penegakan Hukum dan mengatakan bahwa Anda merusak reputasi sekte pil sungai batu. Su Siro, saya sangat menyadarinya latar belakangmu. Orang lain mungkin tidak mempercayai kata-kata siangian, tapi aku, Hua Longjun, percaya pada Tetua Balai Penegakan Hukum. Saya ingin memverifikasinya. Hua Longjun mencibir. Terserah kamu, 30 persen. Mata susir berkedip dan jejak niat membunuh melintas. Mungkin dia waspada dengan latar belakang Hua Longjun, tapi dia memilih untuk setuju. Kakak senior Hua, ini salah paham. Orang ini adalah Suan. Mata siangian bergerak, dia segera ingin melaporkan latar belakang Ningqi. Sekte Suanjian adalah sekte kelas 1 di Yingzhou, jadi meskipun Su Siro memiliki pikiran serakah, dia harus mempertimbangkannya dengan hati-hati. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia ditekan oleh susir dan pingsan. Su Siro melemparkan siangian ke Hua Longjun dan berkata dengan acuh-ta'acuh, dia tersihir oleh orang ini, bahwa dia pergi. Jangan khawatir, aku akan meninggalkanmu 30 persen pil roh bumi. Itu bagus. Hua Longjun memandang Ningqi dengan senyuman yang bukan senyuman. Dia tidak hanya pergi, dia bahkan membuat murid sekte dalam terdekat yang tertarik dengan keributan itu pergi satu demi satu. Ketika murid sekte dalam melihat bahwa itu adalah Hua Longjun, mereka tidak berani melanggar perintahnya dan hanya bisa meninggalkan ruang bawah tanah dengan perut penuh kecurigaan. Setelah itu, Hua Longjun dan yang lainnya berjaga di pintu masuk ruang bawah tanah. Kadang-kadang, murid sekte dalam ingin masuk, tetapi mereka semua akan ditangani oleh Hua Longjun sambil tersenyum. Titik. Serahkan pil roh bumi tahap kedua kelas atas. Saya akan membuat keputusan dan membiarkan Anda membiarkan sekte pil sungai batu tetap hidup. Susir memandang Ningki dengan acuh-ta'acuh dan berkata, Apakah kamu yakin ingin mencuri pilku? Ningki mengerutkan kening. Aku tidak mencuri pilmu, tapi kamu mencuri pil dari sekte pil sungai batu milikku. Aku hanya memintanya kembali darimu. Susir berkata dengan acuh-ta'acuh. Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan, Jika Anda menolak untuk sadar, saya pribadi yang akan mengambil tindakan. Tidak dapat dihindari bahwa akan ada korban jiwa. Saya akan memberi Anda tiga napas waktu lagi untuk mempertimbangkannya. Saat Susir selesai berbicara, dia tiba-tiba merasakan aura menyesakkan datang ke arahnya. Apa ini? Susir melompat ketakutan ketika dia melihat Ningki mengayunkan dua palu emas ungu gunung dan sungai ke arahnya. Dia bisa merasakan aura yang sangat menakutkan dari dua palu emas ungu gunung dan sungai. Ini adalah artefak dao. Artefak dao tingkat rendah. Bagaimana ini mungkin? Ledakan. Karena Susir meremehkan Ningki, dia tidak siap sama sekali. Karena itu, dia tidak berhasil melakukan satu gerakan pun. Sebuah kawah besar muncul di depan Ningki. Jika ini terjadi di alam fana, setidaknya setengah planet akan hancur. Namun, di alam abadi, ia hanya bisa meninggalkan kawah seperti itu. Sebagai peri abadi tahap awal, roh Susir telah dihancurkan. Tak seorang pun di dunia luar bisa mendengar apa yang terjadi di ruang bawah tanah. Ini karena ruang bawah tanah dilindungi oleh lapisan mantra pembatas. Suara-suara keras dibungkam. Ketika Ningki keluar dari ruang bawah tanah, Hua Longjun dan yang lainnya memandang Ningki dengan kaget. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Susir benar-benar membiarkannya hidup. Hua Longjun terkejut. Serahkan kakak senior Siang Yan padaku. Ningki tersenyum. Siang Yan didukung oleh dua antek Hua Longjun. Kepalanya menunduk, seolah dia belum bangun. Enyahlah. Hua Longjun mendengus dingin dan hendak masuk ke ruang bawah tanah. Para anteknya melihat ini dan buru-buru mengikutinya. Ningki tersenyum dan mengikuti mereka ke ruang bawah tanah sekali lagi. Di mana susir? Si tua bangka sialan itu. Jangan bilang dia kabur membawa ramuan itu. Hua Longjun sangat marah saat melihat tidak ada jejak susir. Kakak senior Hua, ada yang tidak beres. Lihat tanda ini. Manusia abadi yang sempurna itu sepertinya tidak terluka sama sekali. Dari mana tanda ini berasal? Salah satu antek Hua Longjun menunjuk ke lubang yang dibuat oleh palu emas ungu gunung dan sungai dan berkata. Anda. Hua Longjun tiba-tiba berbalik dan menatap Ningki. Tepat pada saat itu, Siang Yan sepertinya sudah terbangun. Tubuhnya bergetar dan kedua antek Hua Longjun terbang dan mendarat dengan keras di tanah. Ayo pergi. Siang Yan menatap Hua Longjun dengan dingin dan meraih lengan Ningki. Namun, masih ada sedikit keraguan di matanya. Mengapa susir menghilang? Memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak melirik Ningki. Kakak senior, haruskah kita mengejar? 2380. Ningki mengikuti Siang Yan ke gua tempat tinggalnya di Sekte Pil Sungai Batu. Posisinya di Sekte Pil Sungai Batu tampaknya tidak terlalu tinggi. Dia tidak memiliki gunungnya sendiri. Tidak jauh dari gua tempat tinggalnya terdapat gua tempat tinggal dua jenius Sekte dalam lainnya. Susilu menyerangmu. Setelah kembali ke gua tempat tinggalnya, Siang Yan terdiam beberapa saat dan tiba-tiba menatap Ningki dengan curiga. Sebelumnya, ketika dia pingsan oleh Susilu, dia tidak ingat apa yang terjadi setelahnya. Dia hanya tahu bahwa ketika dia bangun, Susilu sudah pergi. Namun, Ningki tidak mengalami luka apapun. Hal ini membuatnya curiga. Mungkinkah Susilu meminum Pil Spiritual Bumi tingkat 2 kelas atas milik Ningki? Tidak, dia pergi dengan tergesa-gesa. Ningki tersenyum. Itu bagus. Ini semua salahku. Latar belakang Susilu tidak jelas dan kupikir itu hanya rumor. Aku tidak menyangka dia begitu tidak tahu malu. Siang Yan menghela nafas lega. Meskipun masih ada beberapa poin yang meragukan dalam penjelasan Ningki, Siang Yan merasa bahwa ini adalah satu-satunya penjelasan yang dapat menjelaskan mengapa Susilu tidak menyerang Ningki dan malah menghilang ke ruang bawah tanah. Mengenai tanggung jawab Susilu, Siang Yan tidak pernah memikirkannya. Bagaimanapun, dia hanyalah murid sekte dalam yang lemah. Latar belakangnya di sekte tersebut tidak sekuat Hua Longjun. Jika dia bisa menghindari musuh dengan surga abadi, dia tentu saja tidak mau. Kakak senior Siang Yan, racun iblis kuno. Ningki tersenyum. Saya akan membantu Anda mengaturnya. Namun, untuk mencegah hal seperti ini terjadi lagi, saya pikir saya perlu mengunjungi guru saya. Kata Siang Yan. Kalau begitu aku harus merepotkan kakak senior Siang Yan. Ningki tersenyum. Tetapi, Siang Yan memasang ekspresi aneh di wajahnya. Kakak senior Siang Yan, apakah ada sesuatu yang tidak bisa kamu ceritakan padaku? Ningki bertanya. Tuanku adalah orang yang eksentrik. Jika kamu ingin meminta bantuannya, bahkan sebagai muridnya, kamu harus menawarkan hadiah. 500 ribu pil spiritual bumi tingkat dua kelas atas milikmu mungkin hanya bisa ditukar dengan 900 ribu botol racun setan kuno. Siang Yan tersipu. 900 ribu. Mata Ningki berkedip. Apakah menurutmu bayarannya terlalu tinggi? Ini hanya sebuah saran. Bagaimanapun juga, meskipun tuanku ingin meminta hadiah, dia adalah orang yang terhormat, tidak seperti Susiro yang tidak tahu malu. Dengan bantuannya, Anda berhasil menukarkan racun setan kuno tanpa kesulitan apapun. Kata Siang Yan. 900 ribu. Tapi bisakah kamu melakukannya secepat mungkin? Ningki memikirkannya dan mengangguk. Kalau lambat, aku ambil waktu lima hari. Kalau cepat, aku ambil sehari. Tunggu di sini sebentar. Aku akan segera kembali. Siang Yan mengangguk dan pergi. Ningki mengamati sekelilingnya dan tersenyum. Dengan sedikit gerakan tubuhnya, dia menghilang di tempat. Demi racun iblis kuno, dia telah menyempurnakan pil spiritual bumi tingkat dua kelas atas setiap kali dia punya waktu luang. Dia masih memiliki banyak materi spiritual yang pernah diperdagangkan Ying Zheng Xuan sebelumnya. Di ruang bawah tanah, Su Sier sudah mati. Seorang lelaki tua melihat kekawah yang diciptakan oleh gunung dan sungai palu emas ungu dan berkata dengan lemah. Begitu dia mengatakan ini, orang-orang kuat di sampingnya dan Hua Longjun terkejut. Su Sier adalah penatua diakon dari sekte pil sungai batu. Bagaimana dia bisa dibunuh di ruang bawah tanah? Bagaimana ini bisa terjadi? Setelah Su Sier menghilang, Hua Longjun segera menyebarkan berita tersebut. Bagaimanapun, Su Sier telah menjaga ruang bawah tanah dan menghilang tanpa alasan. Siapa yang tahu jika dia menggunakan posisinya untuk keuntungan pribadi dan mencuri sumber daya budidaya di berangkas? Oleh karena itu, Hua Longjun menyebarkan berita tersebut. Namun, dia tidak mengetahui kejadian kecil tersebut. Namun, dia tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang hal itu. Dia tidak menyangka bahwa tetua agung dari sekte pil sungai batu, Ying Chuan Feng, yang merupakan salah satu dari lima tetua teratas dari sekte pil sungai batu, secara pribadi akan datang ke ruang bawah tanah dan menyimpulkan bahwa Su Sier telah meninggal. Penatua Chuan Feng, apakah ini benar? Meskipun Su Sier baru berada di tahap surga keabadian awal, siapa yang bisa membunuhnya di sekte pil sungai batu tanpa diketahui siapapun. Hua Chongguang tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap tajam ke arah Hua Longjun. Lalu, dia menangkupkan tinjunya ke arah Ying Chuan Feng dengan hormat. Orang kuat lainnya juga melihat ke arah Ying Chuan Feng. Status mereka di sekte pil sungai batu lebih tinggi daripada status Su Sier. Mereka semua adalah ahli surga abadi pertengahan atau akhir. Namun, mereka tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat di depan Ying Chuan Feng, penatua agung abadi emas dari balai penegakan hukum. Kamu harus bertanya pada putramu tentang hal ini. Ying Chuan Feng memandang Hua Longjun dengan acuh-ta'acuh. Apa yang terjadi di ruang bawah tanah? Katakan sejujurnya, jika ada satu kebohongan pun, aku tidak akan memaafkanmu. Hua Longjun merasakan hawa dingin di punggungnya. Para pengikut di sampingnya juga memperlihatkan ekspresi ketakutan. Mereka hanya bisa gemetaran. Pada akhirnya, Hua Longjun hanya bisa mengatakan kebenaran. Dalam narasinya, ia menjadi pengamat yang tidak ingin menyinggung perasaan Su Sier. Su Sier benar-benar tidak bisa mengubah cara hidupnya. Membiarkannya bergabung dengan sekte pil sungai batu kami benar-benar ide yang buruk. Hua Congguang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Sekarang bukan waktunya untuk membicarakan masalah ini. Di mana pria parubaya pucat itu sekarang? Ying Chuan Feng berkata dengan acuh-ta'acuh. Hua Longjun dengan cepat berkata, dia dibawa pergi oleh saudari junior Siang Yan. Saya pikir dia seharusnya berada di gua tempat tinggal saudari junior Siang Yan. Bawa orang ini keolah disiplin. Saya ingin bertanya padanya. Ying Chuan Feng mendengus dingin dan berjalan keluar. Longjun, apakah kamu terlibat dalam masalah Su Sier? Lagipula, itu adalah 500 ribu pil spiritual bumi kelas atas. Hua Congguang merasa jika dia berada dalam situasi yang sama, dia juga akan tergoda untuk melakukan sesuatu yang jahat. Tidak-tidak. Hua Longjun buru-buru menggelengkan kepalanya. Sebelumnya, dia berkomunikasi dengan Su Sier secara telepati. Hanya beberapa anteknya yang tahu apa yang ingin dia katakan. Tapi tidak ada bukti nyata. Itu bagus. Bahwa pria pucat itu keolah disiplin. Oh, sudahlah. Aku ikut denganmu. Hua Congguang mencibir. Kematian Su Sier sangat aneh. Meskipun dia tidak berpikir bahwa lingkaran besar manusia abadi dapat membunuh surga abadi awal, dia merasa bahwa Su Sier kemungkinan besar terbunuh oleh keberadaan yang mengejarnya. Namun, untuk berjaga-jaga, dia tetap memutuskan untuk pergi ke sana sendiri. Tuhanku setuju untuk memberiku 500 ribu pil spiritual bumi kelas atas. Aku akan membawakannya kepadanya. Dia bilang kamu tidak perlu menunjukkan dirimu. Ketika Xiangyan kembali ke gua tempat tinggalnya, Ningki telah meninggalkan pil spiritual bumi kelas atas. Dalam waktu singkat ini, dia telah meramu banyak pil spiritual bumi kelas atas. Lupakan saja, kali ini aku harus merepotkan kakak senior Xiangyan. Setelah Ning beberapa saat, Ningki tersenyum, saya tidak akan menukar racun iblis kuno untuk saat ini. Saya akan pergi dulu. Pertama, ada Susi. Ningki sudah tidak mempercayai orang-orang di sekte pil sungai batu. Jika bukan karena Ying Zheng Xuan yang mengatakan bahwa Xiangyan sepenuhnya dapat dipercaya, Ningki pasti sudah pergi. Sekarang Tuan Xiangyan ingin dia menyerahkan pil spiritual bumi, Ningki merasa bahwa dia bodoh jika melakukannya. Putra Terima kasih telah menonton!